Terima kasih telah menonton Yuk, temukan posisi tidur bagi ibu yang sedang hamil muda Apakah Anda sedang hamil muda? Selain memperhatikan asupan gizi, Anda pun harus memilih posisi tidur yang tepat National Sleep Foundation menemukan fakta Sekitar 78% perempuan hamil mengalami kendala tidur Bagi wanita hamil posisi tidur merupakan hal yang tidak boleh diabaikan Hasil riset Tomasina Stachai dari University of Auckland membuktikan adanya kolerasi positif Antara keguguran dengan posisi tidur ibu hamil muda Jika salah mengambil posisi, aliran darah untuk janin menjadi terhambat Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kematian janin Pasalnya, peredaran darah yang tidak lancar dapat menyebabkan asupan oksigen berkurang Selain itu, pun bisa merusak otak, mengalami kelainan jantung, serta autisme Penelitian serupa juga dilakukan oleh Alexander Hazel dari Tommy Estilbeer Treseric Center University of Manchester Hasil risetnya menunjukkan Keguguran pada usia 28 minggu dipengaruhi kebiasaan tidur sang ibu Posisi tidur ibu hamil trimester 1-3 Kehamilan trimester 1-3 merupakan tahapan paling rawan Pasalnya, saat itu, janin sedang berkumbu dan berkembang Organ-organ tubuh calon bayi mulai terlihat secara bertahap Itulah sebabnya, Anda harus tidur dengan posisi terbaik di masa awal kehamilan Berikut ini dua posisi tidur ibu hamil yang dianjurkan selama trimester 1-3 Sleep on side, SOS Sleep on side atau tidur miring adalah posisi tidur ibu hamil muda yang terbaik Upayakan menyamping ke kiri supaya janin memperoleh aliran darah Zat gizi makanan pun bisa terserap secara maksimal ke dalam placenta Saat Anda tidur miring ke kiri, vena besar di tulang belakang mengalirkan darah dari tubuh ke jantung bagian bawah Hal ini mampu meringankan kinerja jantung sehingga ibu hamil terhindar Dari gangguan kardiofaskular, tidur dengan posisi miring ke kiri juga bisa melancarkan aliran getah bening ke seluruh tubuh Cairan inilah yang membawa sel darah putih untuk meningkatkan imun Jadi, selama kehamilan, Anda menjadi kebal terhadap serangan penyakit Gunakan bantal yang nyaman selama tidur Anda ingin tidur lelap selama masa kehamilan trimester awal? Manfaatkan bantal berbentuk huruf U untuk menjaga kualitas istirahat Model bantal ini bisa menyangga bagian perut, punggung, kepala, serta lutut Penggunaan bantal yang tepat selama hamil bisa mencegah sakit punggung Selain itu, pun mampu mengurangi tekanan di bau, leher, dan pinggang pada ibu hamil muda Posisi tidur ibu hamil muda yang berbahaya untuk janin Anda biasa tidur dengan posisi selain miring ke kiri Mulai sekarang, ubah kebiasaan tersebut Pasalnya, posisi tidur berikut ini sangat berbahaya bagi keselamatan janin Miring ke kanan Tidur dengan cara menyamping ke kanan bisa menghambat sirkulasi oksigen untuk janin Posisi ini juga menghalangi aliran makanan ke placenta sehingga calon bayi kekurangan tidak Mendapat asupan nutrisi Tidur tengkurap Sejak trimester awal sampai akhir kehamilan Anda tidak dianjurkan tidur dengan posisi ini Pasalnya, tengkurap bisa memberikan tekanan pada rahim Akibat yang terjadi, aliran oksigen untuk janin menjadi berkurang Posisi kepala lebih tinggi saat tidur telentang Posisi ini juga harus dihindari karena bisa menyebabkan nyeri pada leher dan punggung Di samping itu dapat mengakibatkan tekanan pada ginjal, hati, serta placenta Sebaiknya, sejajarkan bantal dengan badan supaya tidur terasa nyaman Setengah duduk Tidur dengan posisi setengah duduk memang terlihat nyaman Banyak ibu hamil yang mempraktikannya Namun, posisi ini tidak dibenarkan Seusai tidur setengah duduk, punggung Anda pasti terasa nyeri Hal itu karena ada tekanan di tulang belakang Posisi ini juga kurang baik untuk sirkulasi darah ke jantung Tidur telentang ketika hamil muda Anda suka tidur dengan posisi telentang? Saat trimester 1, tidur telentang tidak dilarang Namun, memasuki trimester 2, kebiasaan tersebut harus dihilangkan Pasalnya, bisa membahayakan keselamatan janin selama dalam kandungan Tips agar bisa tidur dengan nyaman selama hamil Selama hamil, berapa lama Anda tidur? Sebenarnya, masing-masing ibu hamil memiliki durasi waktu istirahat yang berbeda Namun, cobalah untuk tidur siang dan malam secara teratur Jika Anda sulit tidur dengan nyaman, terapkan tips-tips ini setiap hari Konsumsi makanan secukupnya supaya tidak mengalami gangguan pencernaan di malam hari Relaksasi ringan dengan mandi air hangat sebelum tidur Lakukan pemijatan ringan di area kaki dengan menggunakan minyak herbal Kurangi konsumsi air putih menjelang tidur agar Anda tidak buang air pecil di malam hari Setelah mengetahui posisi tidur untuk ibu hamil muda yang tepat, kini Anda harus menerapkannya Sebagai penunjang selama kehamilan, jangan lupa mengonsumsi vitamin untuk ibu hamil Dengan demikian, tubuh tetap sehat dan janin menjadi lebih kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!